Pemirsa setelah terus berupaya menyelenggarakan vaksinasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini persediaan vaksin COVID-19 di Jabar sudah habis. Pihaknya menunggu pasokan dari pemerintah pusat yang dijanjikan ada pada awal Agustus. Jika vaksin sudah ada, pihaknya pun akan menjadikan sekolah dan pesantren sebagai sentra vaksinasi. Ditemui usai rapat paripurna DPRD Jawa Barat Senin sore 26 Juli 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini persediaan vaksin COVID-19 di Jawa Barat sudah habis. Pihaknya pun menunggu pasokan vaksin dari pemerintah pusat yang dijanjikan awal Agustus. Ridwan Kamil menegaskan jika pasokan vaksin dari pusat sudah ada, pihaknya akan mengebut pelaksanaan vaksinasi dan menjadikan sekolah serta pesantren sebagai sentra vaksinasi. Kita menunggu karena vaksinnya memang sudah habis dari pemerintah pusat, janjinya di awal Agustus. Nah kalau ada, nanti kita akan tebut sekolah-sekolah yang tidak dipakai menjadi pusat vaksinasi, pusat keren, vaksinasi keliling, sehingga bisa meningkatkan jumlah prosentase vaksinasi di Jawa Barat. Karena ada temuan daerah yang vaksinasinya tinggi, kematiannya rendah yaitu Kota Bandung dan Cerbon. Tapi ada juga daerah yang vaksinasinya rendah, kematiannya juga tinggi. Ridwan Kamil pun menyatakan saat ini Jawa Barat memiliki paling banyak daerah sepulau, Jawa, dan Bali yang bisa menurunkan kedaruratan COVID-19 dari level 4 menjadi 3 yaitu 15 daerah. Namun 4 daerah yang berada di zona aglomerasi yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang terpaksa harus mengikuti aturan PPKM level 4. Gubernur pun berharap dalam evaluasi 7 hari mendatang terjadi perbaikan sehingga semua daerah bisa naik dari level 4 ke 3 dan ada pula yang menjadi level 2 bahkan 1.